Good People tentunya sudah tidak asing dengan Master of Ceremony atau MC Kondang Tanah Air, Dave Hendrick. Ya, Dave merupakan sosok yang selalu tampilnya yang trik dan fashionable ketika berada dalam setiap kesempatan. Bahkan tidak hanya dari segi fashion saja yang selalu diperhatikan oleh Dave, dirinya juga oar terhadap kebersihan dan juga perawatan wajah. Bahkan setelah memasuki usia 40 tahun, Dave juga mengaku kini harus sering menjalani treatment untuk menjaga wajah agar awet muda. Saya kan tahun ini Good People masuk ke usia 40. Kebutuhan kulit wajah setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan kulit saya mungkin berbeda dari kebutuhan kulitnya Good People. I still want to look good at my age. Itu sebabnya setelah berkonsultasi dengan dokter, kerennya kemajuan zaman, perkembangan teknologi. Jadi sekarang itu sudah ada beberapa treatment yang mampu merangsang produksi kolagen kembali di wajah untuk tipe orang yang seperti saya. Bahkan tidak hanya menjalani perawatan wajah saja yang dilakukan Dave untuk menjaga dirinya tetap awet muda. Rutin berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat juga mulai menjadi prioritas bagi pria kelahiran 13 Agustus 1977 ini. What I love to do everyday adalah saya sangat suka berolahraga. Saya mungkin bukan bina ragawan atau gym buff yang gimana-gimana, but I love to move. Everyday saya selalu olahraga. Kalau nggak saya jogging, saya lari, saya ikut kelas, ikut kelas itu saya pilates, saya yoga, saya zumba, saya weightlifting. I'm a very active person. Jadi dengan pola makan saya yang sangat seimbang dengan gerakan badan saya, berat badan saya itu stabil. Sudah satu tahun ini berat badan saya segini-segini saja orang-orang seger banget deh sekarang. Berat badan naik, salah lagi. Tapi anyway, saya senang karena dibilang seger ya kan. Berat badan sebenarnya stabil segini-segini saja. Cuman mukanya lebih bervolume. Terima kasih telah menonton!